Peristiwa Pilu Peristiwa Pilu Peristiwa Pilu Peristiwa Pilu Yang seperti kita ketahui bersama terkait Semeru ataupun Gunung Merapi, bahkan kemarin juga banyak hal yang bisa kita ketahui bersama bahwa bencana itu tengah mengepung Indonesia. Dan ditambah di kondisi yang seperti ini yaitu pandemi, rata-rata masyarakat harus berjuang lebih. Yang dimana mereka berjuang untuk terkait protokol kesehatan, untuk berjuang melawan virus koronanya sendiri. Tetapi mereka harus diuji juga dengan ujian berupa bencana alam. Nah, jadi makanya ACT berupaya hadir untuk membersahai maai dari masyarakat semuanya. Agar kita memberikan setidaknya spirit-spirit untuk mereka bisa lanjut untuk di kehidupannya. Oke, baik. Kalau kita melihat dari helikopter view nih ya sebagai kacamatanya ACT. Kalau kita melihat di Indonesia apakah sebenarnya mitigasi bencana saat ini sudah cukup baik? ACT kan sudah berpengalaman menangani berbagai jenis bencana nih mas, monggo. Sebetulnya dikatakan baik dan tidaknya itu kan tergantung dari persepsi dari kacamata kita masing-masing. Tapi dari aksi cepat tanggap sendiri, utamanya dari kami, kami selalu berupaya. Sebagaimana mungkin kalau dari lembaga kami, kami ada program ya ini yang namanya Humanity Day. Humanity Day itu kami memberikan berupaya edukasi, informasi, dan juga pelatihan-pelatihan terkait kebencanaan. Entah itu fire rescue, entah itu mitigasi bencana gempa, bahkan juga pertolongan pertama keadaan. Utamanya biasanya yang kami lakukan di sekolah, di beberapa tempat-tempat seperti perkumpulan ibu-ibu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang kami upayakan di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Karena kita ketahui bersama seperti hanya BNPB, BBBD, memang sudah ada di Indonesia. Akan tetapi kan wawasan dari masyarakat itu perlu ditingkatkan juga. Makanya ya kita ketahui bersama berapa jumlah masyarakat yang ada di Indonesia. Sedangkan instansi yang ada di Indonesia berapa untuk meng-cover seluruhnya. Maka dari itu kami dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap berupaya untuk mengambil peran juga di situ. Untuk memberikan edukasi agar nantinya digala kita enggak tahu ke depan seperti apa. Tapi misalkan ada bencana juga, kita bersiap-siaga lah seperti itu. Saling bahu-membahu ya tentunya di sini untuk mengambil peran baik. Nah mas, sekarang kita fokus berbicara tentang Sumeru sendiri. Kalau kita melihat dari sisi bencana, nampaknya yang diberitakan media adalah hal yang negatif saja. Apakah sebenarnya ada sisi positif mas kalau kita melihat contoh dari Sumeru sendiri? Terkait sisi positif dari bencana Sumeru. Ya mungkin untuk terkait sisi negatif memang ya kita ketahui bersama pasti ada kerugian. Apapun itu kerugiannya mulai dari kerugian materialistis, bahkan rumah warga, ladang pertanian, sawah dan sebagainya mereka pasti hancur. Tapi kita mencoba mencari perspektif lain. Dari upaya apa sih yang diberikan Tuhan ataupun Allah di sini di saat ada bencana ini? Ya paling tidak kita berupaya agar diingatkan. Oh ternyata memang Indonesia ini tidak apa ya? Indonesia tidak setenang yang kita bayangkan dalam artian dengan lempeng-lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia dan gunung-gunung yang ada. Karena kita harus selalu waspada, di situ kita diingatkan berupaya untuk selalu waspada dan tetap tidak boleh nyantai dan lain sebagainya. Mawas diri selalu. Mawas diri selalu. Oke baik luar biasa. Nah Mas, ini penasaran juga tentang pemirsa. Kalau kita tahu Sumeru itu di Lumajang ya kalau tidak salah. Tapi apakah daerah terdampak hanya di situ saja atau ada daerah-daerah lain sehingga perlu pemulihan bersama? Kira-kira daerah mana saja Mas yang terdampak? Nah terkait erupsi Sumeru, sebetulnya untuk wilayah yang terdampak ya, sebetulnya Lumajang itu sudah dibagi menjadi dua mbak karena erupsi kemarin. Yaitu Lumajang Timur dan Lumajang Barat. Yang paling parah titik-titik krusialnya itu berada di Kecamatan Candiburo dan Pronojiwo. Dan kami dari Aksi Cepat Tanggap Malang berupaya diberikan amanah dari lembaga secara pusat untuk meng-cover daerah wilayah timur. Yakni di daerah Pronojiwo-nya, dimana kita ketahui total setidaknya 6.000 kakak yang terdampak. Disitulah kami mencoba membantu mengambil bagian di daerah Pronojiwo. Tapi terlepas dari Lumajang, Abu Vulkan itu memang kita ketahui bersama mulai ke daerah Malang Selatan. Mulai dari daerah Ampelgading dan lain sebagainya itu. Karena memang secara perbatasan langsung bersantuan dengan Lumajang. Oke, baik. Mas, khusus yang dari daerah tadi ya, yang Barat, Pronojiwo dan sebagainya. Kalau Mas lihat bersama tim di sana, apakah ada aspek lain selain fisik seperti misalnya kehilangan hunian dan sebagainya. Apakah ada aspek-aspek lainnya yang perlu dipulihkan juga? Terkait aspek-aspek yang merasa diibaratkan kata memang sudah hancur dan perlu dipulihkan. Kalau Mbak Nisa sendiri coba berkunjung ke daerah Sumber Wuluh, itu satu desa sudah hancur. Dan saya kebetulan juga hadir ke sana karena memang ada kepentingan untuk hadir ke sana, untuk bersamai masyarakat juga. Bahkan mereka masih belum bisa untuk melepaskan hunianya. Karena mereka merasa, saya bangun di sini, saya tinggal di sini, sudah lama di sini juga. Mbaknya masuk aja, kanan, kiri semuanya sudah hancur oleh rata tanah. Dan juga bahkan ladang-ladang yang untuk mata pencaharian mereka sudah nggak ada. Dan sekarang PR-nya gimana? Mereka sudah rumah nggak punya, pekerjaan nggak ada, mereka harus masih tinggal di camp-camp pengusian, terus gimana? Oke, wah ini menarik nih. Penasaran juga pasti pemirsa gimana? Nah kita akan bahas segmen berikutnya, jangan kemana-mana tetap di program Let's Talk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berbicara mengenai Semeru ya mas ya? Tadi sempat diceritakan bahwa di Semeru sudah luluh lantak lah semuanya, sudah tidak dahunian, bahkan kehilangan pekerjaan. Dan statement terakhir, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan kembali? Gimana nih mas sebenarnya? Strategi apa sih yang sebenarnya harusnya dilakukan untuk pemulihan ini? Dari kami, dari lembaga kemanusiaan aksi cepat tangkap, kami mencoba untuk melakukan beberapa akhtiar dan berupaya untuk memberikan, paling tidak kami membantu. Setelah kami menghadirkan berupaya untuk mengangkat terkait ICS ataupun Integrated Community Shelter. Jadi kami berupaya untuk membangun tempat-tempat unian dari masyarakat yang ada di Candipuro ataupun Pronociwo. Dan Alhamdulillah, bersama dengan lembaga-lembaga yang lain dan juga pemerintah, ICS yang tersedia, ya ini sementara ada di Candipuro. Dengan total unit setidaknya 2 ribu, Alhamdulillah. Dan kebetulan kami dari lembaga kemanusiaan aksi cepat tangkap diberikan slot ataupun berupa bangunan yaitu untuk membangun setidaknya 100 unian dahulu. Nah ini akan, nanti insya Allah akan dihitiarkan bersama untuk ditingkatkan dan diberikan, memberikan bagaimanalah pelayanan kami yang terbaik untuk masyarakat di sana. Setelah dari ICS, kami berupaya untuk memberikan pemulihan ekonomi. Karena kalau mereka sudah punya rumah, dibolehlah dikatakan kalau logistik yang kami berikan masih ada. Tapi kan ke depannya gimana? Apakah mereka harus selalu masih meminta-minta dan tidak mungkin juga. Isah mereka kan harus dijaga juga. Kami kemarin Alhamdulillah hadir ke Pronociwo juga, kami memberikan bantuan berupa untuk sawah wakaf produktif. Sawah wakaf produktif di sini kemarin, meskipun namanya sawah, kemarin kami mendapatkan suatu lahan sekitar kurang lebih 200 hektare. Alhamdulillah di sana 200 hektare disediakan untuk kami modalkan. Modalkan ke masyarakat dan kami ibarat, ya kami bantu bersama-sama untuk membalikkan pemulihan ekonomi. Di situ kami mengirimkan setidaknya kurang lebih 21 ribu bibit cabai. Karena dari asesmen di sana, untuk tanaman yang setidaknya harganya mulai naik, ataupun lumayanlah bisa memperbaiki ekonomi dari masyarakat itu cabai dari saran-saran dari masyarakat. Karena kan kita ke sana pun tidak bisa, oh sekarang tanang singkong ataupun apa. Kami kan harus asesmen dulu, apa kebutuhan dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah dari tanah 200 hektare itu nanti kami tanamkan cabai sekitar 21 ribu bibit yang sudah disediakan. Baru kemarin hari apa ya? Insya Allah satu minggu yang lalu teman-teman sudah mulai ke sana lagi. Dan insya Allah kami akan hadir ke sana lagi perikiran untuk upaya-upaya yang lain. Entah itu pelambung ternak wakaf dan lain sebagainya, Manisa. Wah luar biasa, saya merinding yang dengernya. Tadi tidak hanya ACT, dikatakan ada pihak-pihak lain mungkin NGO yang serupa dari swasta, bahkan pemerintah. Nah ini yang bikin penasaran apakah terjadi konflik of interest atau malah bersinergi bersama. Nah kita ketahui bersama kalau waktu pasca, bukan pasca lagi, waktu emergency response meru kemarin contohnya, itu semua lembaga masuk, pasti entah itu dari lembaga NGO, lembaga swasta, bahkan juga dari, saya tahu sendiri teman-teman UP kan juga hadir kemarin. Perangkat semua makanya, bahkan dari sisi pemerintah kan pasti hadir. Nah tapi alhamdulillahnya semua itu dikoordinir, dikoordinir dari BBBD-nya juga. Dari balai, dari teman-teman BBBD diubayakan untuk satu pemandu. Jadi arah geraknya itu tetap sehadan, jadi kanan-kirinya biar tetap sepadu. Tapi di situ dari BBBD pun juga memberikan feedback yang baik. Teman-teman ambil posisi di mana nih, ACT ambil peran yang mana nih, kamu bisa membantu yang mana. Jadi kita berupaya salam menutupi. Nah apa yang bisa kami bantu? Alhamdulillah kami berupaya membangun yang tadi. Membantu dari ICS, dari lahan sawahnya, terus dari insya Allah nanti LTV-nya juga. Apa itu LTV? Lumbung Ternak Maka. Kami berupaya memberikan, kami akan istiarkan untuk mencari lahan-lahan yang memang sekiranya aman dari jangkauan dari erupsi. Karena kita nggak tahu lagi nih mbak, apakah masih ada lagi atau nggak. Karena kemarin aja ada gempa juga yang kemarin di Jember itu memicu juga dari letusan kemarin. Maka dari itu kami berusaha, makanya ICS kemarin dipindahkan ke daerah Candipuro karena memang yang lebih aman. Jauh dari red zone-nya lah, berat kata seperti itu. Ada LTV dan sawahnya ini kami juga berupaya lebih jauh juga dan akar aman lah. Mas ini saya jadi penasaran karena ada lahan sawah yang diperuntukkan kepada masyarakat, hunian yang dibangun dan sebagainya. Ini kan lahan milik pemerintah atau milik masyarakat? Kok bisa dengan mudah untuk kita bangun ya walaupun kembali untuk kepentingan masyarakat? Atau memang sudah dibuatkan regulasi oleh pemerintah atau mungkin dalam hal ini PUPR gitu ya? Untuk mensilahkanlah kepada semua pihak yang terlibat untuk silahkan untuk dibangun. Nah untuk yang lokasi ICS, alhamdulillah itu dari pemerintah memang sudah menyediakan mbak Anissa. Jadi pemerintah itu sudah mengasih protein, nih teman-teman dari NGO dan lain sebagainya, monggo bantu pemerintah disini ambil berat untuk bangun kembali dari Semeru. Dan untuk yang terkait lokasi dari sawah yang diwakafkan itu, alhamdulillah dari lembaga manusia inaksi cepat tangga itu memang kami memiliki beberapa lahan yang diwakafkan. Dari masyarakat luas, dari Darmawan. Nih, ACT, tak ditipin nih lahanku, silahkan dipakai. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang dari lahannya masyarakat sendiri. Saya nggak punya apa-apa mas, tapi saya pengen bantu teman-teman saya, keluarga saya, ataupun bahkan tetangga teman saya. Saya punya lahan ini, tapi saya nggak punya modal. Nah di situ kami mulai hadir untuk membantu dari masyarakat. Wah, luar biasa. Dalam kondisi sulit pun mereka berpikir untuk saling kotong-koyong ya? Itu bagusnya sih mbak. Luar biasa ya. Pastinya penasaran, sebenarnya stakeholder apa sih yang terlibat selain adanya NGO seperti ACT ini dan juga pemerintah, apa lagi yang perlu terlibat disini? Sebetulnya kalau dari lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap, kami tidak membatasi siapapun untuk berbuat baik. Tidak memandang ras, agama, suku, dan lain sebagainya, itu nggak ada. Karena dengan atas nama kemanusiaan semua itu bisa ikut hadir mbak. Apapun teman-teman, bahkan teman-teman kami sangat bangga banget. Waktu kemarin dari Semeru, teman-teman dari universitas, dari Buddha, dan lain sebagainya, itu hadir. Jadi kami dari lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap pun merasa amanah yang kami imbang sungguh sangat berat. Dan animu masyarakat pun cukup kuat. Kami berupaya untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Dari lembaga apapun, dari suku agama manapun, kami berusaha untuk menampung aspirasi dan animu masyarakat ini. Jadi teman-teman, entah itu teman-teman dari lembaga manapun, komunitas, sekolah, masjid, dan lain sebagainya, misalkan ingin ikut bergabung untuk membangun perekonomian kembali, kebangkitannya teman-teman di Lumaca, nggak apa-apa, kita siap membantu teman-teman semua untuk hadir membantu dari teman-teman di Lumaca. Oke, baik. Wadi, semakin menarik bagaimana pemirsa juga bisa terus berpartisipasi entah menjadi donator atau ikut ke sana. Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir disebutkan animu masyarakat luar biasa dari segala lapisan, agama, rasuku, berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan di sana. Tapi Mas, ini sebenarnya sempet ya, animunya juga turun karena memang ada bencana buat lain dan isu-isu lain yang berkaitan pengan. Pandemi lah, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini bagaimana upaya ACT untuk mengembalikan lagi semangat dari masyarakat untuk kembali ini lho? Semeru masih butuh pemulihan? Upaya-upaya yang kami lakukan dari lembaga kemanusiaan yang siap tanggap, utamanya untuk terkait Semeru nih, Mbak. Kami berupaya hadir untuk memberikan program-program yang biasanya hadir. Ataupun misalkan teman-teman di luar sana biasanya cuma berpikir, oh saya mau ngasih bantuan nih berupa beras, oh saya mau ngasih bantuan nih berupa ini. Oke, disitu memang baik sih Mbak, berupa bantuan apapun itu baik. Dan kami berupaya untuk memang menerima bantuan itu, tapi kami berupaya juga memberikan inovasi-inovasi program. Seperti yang saya sebutkan tadi, terkait sawah, terkait lumbung ternak, dan juga nanti insya Allah kami ikhtiarkan lagi program-program yang lain. Dan akan kami masifkan untuk kami beritakan ke teman-teman semua masyarakat di Indonesia, utamanya Malang Raya nih. Dari teman-teman marketing communication kami akan, lihat aja di Instagram kami di ICT Malang, kami berupaya selalu memberikan konten-konten bagaimana sih kondisi di Lumajang, kondisi di Semeru, dan lain sebagainya. Dan kami berupaya juga disitu dari teman-teman, kami akan selalu untuk berupaya bersilaturahmi ke siapapun, di lembaga manapun untuk mengenalkan Semeru sekarang seperti ini loh. Perkembangannya seperti ini, update-nya seperti ini, kami berupaya sedang membangun ini-ini. Karena kita ketahui bagaimana kondisi teman-teman di sana, bagaimana para yatim, para grup alfa, para masyarakat, lain sebagainya lah. Oke, secara tidak langsung langsung jadi media juga nih ya di Instagramnya, ICT Malang. Nah ini kalau misalnya pemirsa ingin melakukan donasi, itu bagaimana caranya? Apakah sudah diinformasikan juga di sana atau bisa dibantu Mas Danda untuk menginformasikan pemirsa? Baik, sahabat dermawan semua yang ada di rumah dan mungkin lagi di jalan dan lain sebagainya. Kami dari lembaga kemanusiaan, aksi cepat tanggap sampai dengan saat ini tidak menutup kebaikan apapun dari teman-teman semua. Kami masih menerima upaya-upaya dermawan dan kebaikan teman-teman semua untuk hadir membersamai masyarakat di Lumajang. Kami siap selama 24 jam, silakan hubungi careline kami, silakan di cek di akun Instagram ACT Malang ataupun langsung mampir ke kantor kami di Jalan Nusa Kambangan nomor 40B. Oke, 24 jam? Insya Allah kami selama untuk kemanusiaan 24 jam. Meskipun tidak bisa ke kantor, telepon kami, kami siap. Karena selain dari Semeru, kami harus bersiap siaga terkait Omikron, kebutuhan oksigen dari masyarakat, kebutuhan isoman dan lain sebagainya. Karena kalau tidak bisa dilakukan secara totalitas selama 24 jam, isu-isu ini tidak bisa selesai. Wah, luar biasa ya dedikasi teman-teman ini. Berkah insya Allah ya. Amin, insya Allah. Mas, ini saya tadi penasaran juga sempat kelupaan nih. Jadi ketika hunian sementara dibangun, tapi kan ada kebutuhan lain ya. Seperti rumah ibadah, kemudian sekolah. Apakah hal-hal ini juga turut dipikirkan untuk dikembalikan atau dipulihkan? Nah, memang mbak, yang namanya Integrated Community Shelter itu semuanya sudah di reintegrasi. Jadi dalam satu lokal itu, sekitar dari 2000 unit itu sudah termasuk ada tempat ibadah, taman bermain anak-anak, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang terpusat dan semua fasilitas umum pun memang dibangunkan untuk dari masyarakat sendiri. Oke, oke, oke. Kemudian tantangannya ini apa, Mas, kalau di sana? Dan kira-kira solusi yang dicoba oleh Citi untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada di sana? Sebetulnya untuk tangan-tangan yang utama itu dari relawan kan. Teman-teman kami dari MRI kan memang ikut andil langsung terjun tuh. Apalagi... Oh, mungkin bisa dijelaskan dikit MRI ini apa? Nah, MRI ini yaitu dari singkatan dari Masyarakat Relawan Indonesia. Kalau kami dari lembaga aksi cepat tanggap, memang kami khusus untuk menampung dari donatur-donatur dan paridarmawan. Tapi untuk teman-teman MRI ini, mereka yang berjibahku secara langsung bersentuhan dari masyarakat, mbak, dan para korban penyintas. Nah, di situ teman-teman seringkali, waduh, Mas, susah banget. Kenapa susahnya? Bahasanya nggak ngerti. Loh, ini mah pakai bahasa apa kalau di Semeru? Kan memang kalau dari teman-teman di Lumajang itu biasanya memang menggunakan logat-logat dari bahasa Madura. Kan teman-teman dari Malang sendiri, bahasa Jawanya, bahasa Jawa, Kromo Ingil, dan lain sebagainya. Kadang susah untuk menggunakan bahasa Indonesia pun di sana masyarakat sedikit susahan. Jadi, langkah-langkah yang kami ambil juga pun kami berupaya mendekati memang di pemerintahan, di tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Yang mereka memang paham terkait bahasa Indonesia dan kami berupaya untuk lobbying, untuk berupaya bisa masuk bersama teman-teman di Lumajang. Oke, luar biasa ya. Begitulah, Mbak. Nggak kepikiran loh, Mas. Kita pikir dengan datangnya logistik, donasi, dan sebagainya aman. Ternyata kalau tidak bisa komunikasinya sama aja ya. Sama aja, lu ngapain? Kalian ngapain? Ada kesalahpahaman gitu ya khawatirnya juga di sana. Takutnya, seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini kami masih aman, berhubungan baik. Bahkan sampai dengan saat ini kami masih main ke sana silaturahmi untuk bagaimana tanya kabar, bagaimana masyarakat di sana, apa yang bisa kami bantu, dan lain sebagainya. Ada translaternya gitu, Mas, yang datang ke sana juga? Serunya, salah satu relawan kami itu kami anggap sudah kayak ibarat Pak Luran. Oh, ke sana dong. Bian, Bian. Salah satunya yang namanya, Mas Bian. Dia datang dari kendaraan itu, oh, Mas Bian. Semuang sekali masyarakat. Disambut, luar biasa. Disitu kami merasakan, ya wow, kami sangat senang sekali disambut dari masyarakat. Dan disitu kan secara nggak langsung kami dihargai, kami merasa sebagai keluarga. Oke, baik Mas. Mungkin bisa disampaikan terakhir harapan untuk masyarakat untuk mungkin bisa bersama-sama mengelurkan bantuan kepada teman-teman kita dan saudara kita di Semeru. Silahkan. Buat sahabat dermawan dimanapun teman-teman berada, terkait terlepas bagaimanapun Semeru ataupun yang lainnya, yang kita ketahui bersama, Indonesia itu selalu dihubung dengan bencana. Bahkan yang kita ketahui terakhir kemarin ada banjir banten, terus terkait gempa pasaman barat juga. Kami selalu untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik dari aksi cepat tanggap di seluruh Indonesia utamanya. Tapi terlepas dari itu, kami masih membutuhkan bantuan dan juga support teman-teman sahabat dermawan di luar sana untuk membantu kami membersamai teman-teman yang sedang menjadi penyintas dari berbagai macam bencanaan, entah itu gempa, erupsi, dan juga yang lain-lain. Maka dari itu, kami harapkan teman-teman dari sahabat dermawan yang ada di luar sana, tetap bantu kami, bersamai kami, berikan donasi-donasi yang terbaik dan juga kebaikan-kebaikan terbaik dari teman-teman semua untuk membantu kami, membersamai teman-teman di luar sana. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Danda sudah berkenan sharing di sini. Semoga sehat selalu, bersama tim tentunya untuk memberikan banyak kebermanfaatan kepada masyarakat. Dan pemirsa, tak terasa 30 hari sudah kita berbincang hari ini, kita akan berbincang lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.